A'udhu billahi minas shaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim Mohon nasihat kepada single parents dalam menidik anak Terima kasih single parents yang pertama harus dikelompokkan kemarin meninggal atau divorce atau bercerai Kalau meninggal akan lebih gak serumit hitung-hitungan kalau bercerai atau divorce Kalau divorce hadirin berarti kan kemarin kita gagal Suka apa gak suka berarti sebelumnya kita tidak berhasil mempertahankan pernikahan kita Kalau gak berhasil maka langkah pertama adalah perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah SWT Sebelum hunting istighfar dulu kepada Allah SWT Lalu yang kedua introspeksi diri Karena banyak orang itu gayanya gak berubah-berubah padahal ini pernikahan yang keempat Iya Jadi dia ngambil pelajaran bahwa patternnya Polanya itu sudah terbukti gagal tiga kali Tapi masih dipakai juga Dipakai juga Kenapa? Karena gak evaluasi diri Evaluasi diri Ada yang dari pola saya apa yang miss nih Hubungan saya dengan Allah gimana Saya udah jadi suami yang baik atau belum Kalau kita sebagai wanita Saya udah jadi istri yang benar atau belum Evaluasi Yang banyak terjadi Nyalain orang gitu loh Nyalain pasangan Cari kambing yang warnanya hitam Hadirin Kalaupun dapet tuh kambing warnanya hitam Tapi kira-kira konsep mencari kambing warna hitam Itu akan meningkatkan kualitas kita sebagai seorang hamba Allah apa enggak? Enggak Orang-orang besar itu gak nunjuk orang Dia akan nunjuk dirinya sendiri Dia beristighfar, dia evaluasi Lalu dia perbaiki Itu yang membuat orang maju Jadi introspeksi diri Yang keempat Jujur sama Allah Dalam membuka lembaran baru Dan yang berikutnya Jangan lama-lama jadi single parents Karena berat hadirin sekalian Apalagi kita baru hijrah Kita gak tau konsep pernikahan gimana Kita gak tau bagaimana cara mendidik bagaimana Hadirin yang dirahmati oleh Allah Bahkan kita gak tau gimana mencetak anak yang soleh Pasutri aja Ini banyak yang gak tau gimana mencetak anak yang soleh Ini gimana sendirian Jadi jangan kelamaan Al-Imam Ibn Hajj Dalam kitabnya Al-Madakal Beliau mengatakan Wah anak itu Anak itu Itu Atau para ulama ya Banyak para ulama Itu yang membuat Tiga fase susuan kepada anak Apa maksud tiga fase susuan? Susuan itu analogi dari pendidikan Jadi yang pertama Banyak ulama Itu anak-anaknya Di fase pertama dididik sama ibunya Lalu di fase kedua kata beliau Itu dididik sama muadib Baru fase yang ketiga Baru masuk ke masalah ilmu Ilmu yang detail Kalau bakatnya ke Al-Quran Diajarkan Bahasa Arab Kiroat Fikis Segala macem Yang arahnya ke ilmu dunia Diajarkan Hisaf Berhitung Dan lain sebagainya Makanya jadi Makanya jadi Umar bin Abdul Aziz Karena konsepnya Mereka ngerti Nah sekarang kan banyak gak ngerti Jadi sekali lagi Kita harus jujur Tujuan kita Atap masa depan Jangan sendirian Gak bisa Tapi Alhamdulillah bisa tuh Pak Ustadz Aku tetap berkarir Terus anak-anak sama siapa? Bibi Gak bisa Bibi Emang Bibi lulusan mana? Udah belajar konsep pendidikan dimana? Apalagi kalau kita misalnya sebagai ayah Gimana kita dididik anak-anak Padahal ala umum madrosa tun Ibu itu madrosa Oleh karena itu Sebenernya simple ya Tapi yang dibutuhkan itu kejujuran Konsepnya simple Ku anfusakum Wa ahlikum naro Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa Api neraka Pertanyaan besarnya Jujur gak? Ketika kita mau memulai Rumah tangga baru Kriteria Yang kita Tetapkan Adalah Pasangan Yang bisa Jaga Kita Dan anak kita Kalo kita Khususnya kita istri Atau ketika kita suami Jaga anak kita Lebih khusus Karena kita yang jadi Pemimpinnya Dari api neraka Itu pertanyaannya Dia punya spek gak Untuk menjaga anak saya Dari api neraka Kalo dia punya Maju Kalo gak Karena mayoritas Yang diliat fisik lagi Gitu loh Yang diliat Harta lagi Gak bisa Apalagi single parent Single parent kan Begitu Kobil tuh nikah Langsung nih anak ada Di usia 7 tahun 8 tahun Beda kalo yang dari awal Ada fase hamil dulu Persiapan dulu Tapi single parent kan gak bisa Begitu nikah Langsung praktek Gak ada teori lagi Jadi kita gak butuh Yang baru-baru Kita butuh expert Tadirin Orang udah ngerti Gimana cara didik Gimana jaga nih anak Dari api neraka Ada pun yang baru ini susah Itu harus jujur Bukan gak bisa Susah Jujur dalam Memilih Karena kita akan ditanya Ibn al-Qaim Mengatakan Orang tua Akan dihisap Lebih dulu Daripada anak Kenapa? Karena survei Membuktikan mayoritas Anak durhaka Anak maksiat Anak fasik Bahkan Anak murtad Itu karena pengaruh Orang tuanya Khususnya di masa kecil Fa'abawahu Yuhawidani Awi nasirani Awi majisani Kedua orang tuanya Menjadikan Yahudi Atau Nasrani Atau Saya sudah Talak tiga Sama dunia Talak tiga Dengan dunia Bukan berarti Beliau mengharamkan Nikah loh Tapi kalau Cuman speknya Kecantikan Sama harta Agama Ini kan yang ditawarin kan Keluarga paling kaya Di sana Saya gak tertarik Agama Saya tertarik Agama Itu baru orang jujur Makanya jadi Gitu kan Kalau kita kan banyaknya Bahasa basi Gitu loh Pak Ustadz kecantikan sih Nomor urut ke sembilan Pak Ustadz Tapi satu sampai lapan Kosong Ya sama aja Sama aja Gak jujur How I sing Payeen Ya Department Al-Jahi Semesu Demi leading Terima Semesu Lalu Semesu Semesu Terima kasih.